Jadi memang tentu saja berbeda, karena ini adalah resiko tinggi, termasuk high risk pregnancy, dan perdaraannya memang tidak sedikit. Perdaraan masif itu yang beresiko tinggi sekali. Kemudian resiko yang lain adalah resiko cedera organ. Organ, terutama organ yang deket-deket yang di sekitar situ. Masuk 21 kantong. Masuk 21 kantong. Total 46. Eh Meta kemarin tuh lahiran normal gak sih? Iya, salah satu kru kita habis ini ya. Selamat ya buat Mbak Meta ya, kekasih lahiran baby-nya. Meta yang saat ini sedang berbahagia. Yang mau kita obrolkan pada saat ini adalah operasi-operasi cesar yang dengan titik-titik-titik. Wah, silahkan diisi titik-titik di bawah ini, kirim kalimat 75. Iya, ternyata gak semua ibu itu lancar ya prosesnya. Meskipun dia cesar? Betul. Oh gitu. Kok jadi saya jauh? Lah kan ke pelanggalaman kan dua kali loh, dua kali loh saudara-saudara. Ini bacanya masih kayak gini loh, dua kali cesar. Oh, udah, udah. Karena cesar. Bukan karena itu jatuh. Jadi ternyata, ini dok, ternyata apalagi di Muardi kita sebagai rumah sakit tipe A rujukan. Kita sering menerima kasus-kasus gitu ya. Cesar dengan tadi titik-titik-titik. Nah, itu yang mau kita bahas. Penyulit. Titik-titik apa ya? Makanya kita datangkan ya narasumber kondang kita. Luar biasa. Yang paling susah dihubungin, saking sibuknya. Ini susah dihubungin karena sibuk ini. Belumnya itu jadwalnya, jadwal manggungnya dimana-mana. Ada dimana-mana. Manggungnya di UBS. Siapakah dia? Siapakah dia? Kita panggil kan. Iya, dokter. Eriq, Eriq. Di antara spesialis obstetric ginecologi, subspesialis, konsultan vetomaternal. Langsung kalau kita datang, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Ini dokter Andelan di rumah sakit Muardi. Salah satu dokter Andelan di rumah sakit Muardi. Selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi dokter. Wah, ini dokter Eriq ini. Betul. Jauh lebih sepuh dari saya, tapi wajahnya itu lebih muda dari saya. Ini loh. Ini situ yang lebih boros. Oh, ngaku ya. Karena sayanya berarti. Bukan karena dokter Eriqnya lebih muda ya. Saya kasih tip rahasianya dokter. Apa-apa dokter? Karena pasien saya, ibu-ibu cantik. Rasanya pasien saya itu tidur semuanya. Nggak kelihatan. Ini hobinya salah satunya adalah fotografi dan tadi ngopi ya dok kayaknya. Ada satu lagi dok. Ini dikenalan 6 nih. Itu. Ngopi, fotografi, haro. Ini hobinya gimana? Hobinya nepek beliau. Ini dokter Eriq saat ini hadir bersama kita. Kita akan ngobrol-ngobrol. Nah, tapi mau ngobrolin apa ya? Tadi yang kita bilang titik-titik itu. Di sebelah saya, ini sudah hadir ibu-ibu cantik. Ibu Mahmud. Mahmud. Mahmudah cantik ya. Cantik ya. Ini mungkin dibalik maskernya. Nanti kita tampilkan di cover profile YouTube. Bisa dilihat aslinya nih. Di sebelah saya, ada Ibu Susi Sofiani. Selamat siang. Sampai Ibu Susi Sofiani, kita akan dengarkan kisahnya. Iya. Kenapa sampai didatangkan ke Muardi. Selamat pagi, siang, malam Ibu Susi. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih lho Bu ini di tengah kesibukannya bisa rawuh di sini lho. Ini bukan Ibu Susi yang jadi Menteri kemarin lho. Yang menenggelamkan kapal-kapal. Ini menenggelamkan hati saya. Oh, biasa. Ini harusnya emang gitu lho. Malah ya Bu. Bisa gini nih. Oke, Ibu Susi. Kita mungkin, Sobat Muardi ya di rumah. Mungkin ingin mengetahui apa sih yang dialami Ibu Susi. Kalau tadi di opening kita sudah sedikit menceritakan bahwa di Muardi itu banyak ya kasus operasi cesar dengan mungkin penyulit atau kondisi tertentu yang memang berbeda dengan operasi-operasi cesar lainnya yang dengan mungkin lancar. Lancar-lancar aja. Ini yang dialami Ibu. Ada apakah itu? Mungkin bisa diceritakan sih. Sehingga sampai ke Muardi. Ya, ini kan kehamilan yang keempat ya. Oh, yang terakhir. Kalah ya. Amal, tiga. Yang pertama itu normal. Kemudian yang nomor dua itu cesar. Terus kehamilan yang ketiga itu ternyata bite of whom. Jadi ada tindakan kuret. Jadi kuret asal ya. Kemudian yang keempat ya. Kehamilan yang keempat. Awal mulanya sempat di usia sembilan minggu kandungan itu terjadi pendarahan. Oh, jadi pendarahan memang sebelum lahir ya? Baru sembilan minggu ya? Iya, baru sembilan minggu itu pendarahan. Gak ada rasa ngeri sih, cuman darah keluar kan. Cepat panik gitu. Terus ke rumah sakit. Panik lah dong. Ada anak yang ditunggu-tunggu. Terus ke rumah sakit, bedres. Terus di, pokoknya yang diseritkan masih bisa dipertahankan. Sebenarnya kan harus hati-hati gitu. Terus ketika di USG itu kan memang ini kayaknya posisi placentanya masih di bawah. Jadi makanya itu jadi pendarahan. Dengan harapan semakin usia kandungan bertambah itu posisinya makin naik. Naik gitu ya placentanya ya. Harapannya demikian. Terus berjalan berbulan-bulan. Sempat selama berapa bulan itu masih keluar flek tapi gak pendarahan gitu. Saya pikirnya kan kalau flek dalam kehamilan itu biasa ya dok ya. Katanya kan ada sedang melekat gitu kan ada flek. Tapi ya memang karena ada rasa takut juga ya tetap sambil dikontrol gitu kan. Rutin ya begitu gitu. Rutin, rutin. Sampai dari bulan ke bulan itu ternyata posisi placenta itu masih di bawah. Jadi diagnos awal itu previa. Placenta previa. Itu kita sering dengar ya placenta previa. Nanti kita akan tulis gitu. Placenta previa, apakah itu placenta previa? Kedua pasca favia. Terus dibilang ini tidak bisa normal ya bu ya. Ini totalis. Jadi benar-benar nutupin. Iya. Karena kan waktu itu saya masih berharap. Saya pengen normal lagi deh gitu kan. Harapannya kan bisa normal lagi deh. Biar pemulihannya cepat gitu kan. Karena saya sudah merasakan Cesar sebelumnya kan. Jadi lebih enak normal sih sebetulnya. Iya, iya, iya. Tapi ternyata ya itu sudah dibilang itu totalis. Ibu persiapannya nanti ini kalau bisa gak nunggu HPL ya. Sebelumnya udah. Sudah terencana atau program ya. Ya kata dokternya biar gak terlalu besar si bayinya juga gitu. Karena mungkin di pantaunya itu bayinya memang udah lumayan lah. Berapa dulu waktu mau rencana berat badannya bayi itu? Saya kurang tahu ya pas rencana itu pokoknya udah tiga berapa gitu. Oh udah tigaan gitu. Cukup besar ya. Kemudian di bulan terakhir. Masuk awal sembilan bulan mungkin ya. Saya konsul lagi. Gak ketemu dengan dokter biasanya saya. Karena beliau cuti melahirkan juga. Kencanaan tadi ya. Kencanaan melahirkan baru gitu. Terus akhirnya gak ketemu dokter lain. Dicek-cek lagi menderita kok ada kecurigaannya Bu ya. Ini saya kok curiga. Ada perlengketan. Jadi judulnya perlengketan. Perlengketan apa nih kalau boleh tahu? Ya plasenta. Plasentanya. Perlengketan, plasenta. Tadi kat plasentanya yang awalnya dibawa. Ya previa tuh plus sepertinya ada perlengketan gitu. Dokternya bilang ini saya curiga ada perlengketan. Tapi ini dipastikan dulu deh. Kalau misalkan saya maunya kecurigaan saya itu salah. Dokter bilang gitu. Tapi kan untuk ini ya supaya. Pasti dulu. Pasti dulu. Akhirnya disarankan untuk konsul kemuwardi. Karena kan yang berkewenangan kan disitu. Akhirnya dengan segera lah. Karena kan itu udah mendekati ini kan. Datang kemuwardi. Dicek. Dan ternyata memang ada. Ada perlengketan itu ya? Ada perlengketan. Di WSG. Dan maka ternyata memang ada. Iya, iya, iya. Sudah itu sakitnya. Tadinya kan memang itu pas di muwardi itu sudah dicek. Ini sebenarnya sudah cukup usia untuk dilakukan operasi. Cuma waktu itu karena musim covid. Waktu itu kalau soalnya IBS itu lagi sterilisasi. Oh pas covid ibu ya? Wah itu kondisinya ganteng gitu. Awal-awal itu. Awal covid itu. Nama anaknya gak pakai covid? Enggak. Corona. Enggak. Gitu. 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 Terus berarti ke rumah sakit dokter Mwadi bareng sama dokter Erick dulu. DPJP-nya dokter Erick. Nah ini menarik sekali dokter Erick nih ya. Yang pertama tadi dok. Itu kan tadi khususnya ngetikah tentang placenta previa. Terus yang kedua ada perlengketan. Ini beda dok. Maksudnya kan placenta memang biasanya nempel ya dok ya. Nah apakah perlengketan ini berbeda dengan yang biasanya atau bagaimana? Kok sampai dirujuk ke muar dulu dok? Sampai rumah sakit lain hands up. Wah. Bagaimana dok? Ya terima kasih Dr. Sepian. Mbak Mary dan Ibu Susi. Sudah beberapa waktu gak ketemu tadi. Surprise. Sampai. Saya senang sekali. Sampai segera ya dok ya. Dan saya lihat tadi matanya agak berkaca-kaca. Mengingat hari itu. Saya juga mengingat hari itu. Hari yang. Ibu Susi. Seorang ibu yang berjuang untuk bertahan hidup. Demi melahirkan si kecil. Iya. Jadi betul-betul perjuangan yang luar biasa waktu itu. Berusaha bertahan sedemikian lupa dengan segala kondisi yang kritis. Iya. Ya. Jadi. Pertanyaan tadi terkait dengan placenta previa ya. Jadi normalnya memang placenta itu. Dia dalam kondisi normal. Misalnya kehamilan pertama. Ibu Susi dulu. Placentanya. Placentasi istilahnya. Nempel di dalam rahim. Dengan implantasi yang normal ya. Jadi implantasi normal dari placenta atau tempat nempel placenta yang normal itu. Tidak di bawah. Tidak di area jalan lahir. Di bagian rahim bagian bawah. Di area jalan lahir. Jadi di atas. Atau di samping kanan kiri. Dari bagian rahim. Oh harusnya di situ ya. Itu posisi normal dari placenta. Tapi dalam kondisi tertentu memang kita temukan kasus. Di mana placenta itu nempelnya tidak di tempat-tempat yang normal. Sehingga jadi lebih ke bawah. Sehingga ke arah menutupi jalan lahir. Jalan lahir. Yang kita namakan placenta previa. Placenta previa. Placenta previa. Yang nutupin jalan tadi ya ya. Totalis. Totalis ya. Kebetulan di posisi placenta previa totalis. Dan kejalannya memang sudah nampak. Ada darahan dan sebagainya. Jadi biasanya kalau disertai riwayat-riwayat. Seksus sesak. Dan riwayat kuret. Itu meningkatkan resiko untuk. Seperti yang disampaikan Ibu Susi tadi. Meningkatkan resiko untuk nempelnya lebih dalam lagi. Karena bekas operasi. Maupun bekas kuret. Itu jaringan. Yang di dalam rahim. Kelenjar rahim. Mungkin proses penyembuhan. Dan apa namanya. Jaringan parutnya. Kurang begitu bagus penyembuhannya. Dan sebagainya. Karena itu di dalamnya. Kita tidak bisa menghantau. Secara ini. Dan itu menjadi peluang. Pada saat placenta mulai terbentuk. Di umur kehamilan awal. Jadi peluang untuk bisa masuk. Lebih dalam lagi. Oh karena kayak tipis gitu ya. Menembus gitu ya. Jadi tembus gitu ya. Jadi ada sebenarnya. Maha pencipta. Allah ya. Maha pencipta itu sudah menciptakan rahim dengan bagian-bagiannya. Mulai dari kelenjar rahim. Kemudian di bawah kelenjar rahim. Ada bagian yang memang bagian yang tidak. Yang terpisah antara otot dan pelenjar rahim. Dan itu tidak bisa ditembus dalam kondisi normal oleh sel-sel trofoblast. Harusnya ya. Menjadi sel pembentuk placenta ini. Tapi manakala ada riwayat operasi miomektomi. Atau pengangkatan tumor rahim. Di mana rahimnya tidak diangkat. Tapi tumornya aja yang tidak diangkat. Itu kan juga menimbulkan luka pada rahim. Atau ada riwayat kuretase. Atau ada riwayat seksu cesaria. Di area bekas luka itu. Itu menjadi peluang untuk menempel placentanya menjadi lebih dalamnya. Nah dok, kalau lebih dalam itu. Kan kalau Ibu Susi tadi kan mungkin karena memang riwayat dua itu ada ya. Berarti ada kuret. Ada sesar dan ada kuret. Dan nempelnya memang di bekas irisan sesar. Di bawah gitu kali ya. Jadi sampai dalam gitu dok. Nah resikonya apa sih dok? Tandu sampai kayak gitu. Jadi memang resikonya adalah yang terberat adalah perdarahan. Iya perdarahan hebat. Terutama pada saat melahirkan bayi. Karena kalau placentanya nempel hanya nempel kuat gitu. Jadi tidak mungkin dilepas. Dengan sebagian yang nempelnya biasa bisa dilepas. Itu akan perdarahan banyak sekali. Atau kalau kita paksakan untuk melepas. Mungkin akan terjadi cedera. Cedera dari pembuluh darah. Cedera dari kandung kencing. Kalau itu sampai nempelnya masuk ke kandung kencing. Bisa sampai kandung kencing juga? Iya. Sampai kemana-mana ya dok ya? Perdarahan sangat hebat sekali. Seperti kita membuka kran air yang kandungnya penuh. Begitu dibuka langsung. Kocor ya dok ya? Jadi tidak dalam hitungan jam. Dalam hitungan detik menit. Itu kondisi ibu sudah bisa kehilangan darah yang begitu banyak sekali. Hitungannya detik menit dok? Iya. Melipah. Meriting loh saya ini. Mungkin kalau saya bisa sedikit. Ini berarti beda dengan placenta previa ya? Mungkin istilahnya apa ya dok? Atau ada istilah tersendiri atau memang? Jadi placenta previa tadi adalah kondisi di mana placenta nempelnya di bagian bawah rahim. Di segmen paling bawah bagian rahim. Tapi kalau placenta kereta. Yang di alam intusisi. Kereta itu adalah placenta yang nempel. Nempelnya tidak normal. Menembus sampai bagian otot dari rahim. Bahkan sampai bagian lapisan terluar. Bahkan kalau rahim itu nempel dengan kandung kencing. Maka dia akan bisa masuk ke kandung kencing. Kalau dia nembusnya ke kanan ke kiri. Dia bisa masuk ke menembus ureter ya. Dan organ yang lain. Mungkin khusus di bagian belakang. Degantung kemana itu arahnya. Menembusnya. Ngeri di sini. Maksudnya ya placenta akreta. Placenta akreta. Ini mudah diingat ini. Akreta. Akreta. Tidak di endorse ya. Saya mau. Placenta akreta. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Erik ya. Tentang placenta akreta. Ini kita talk show kayak cerita misteri gitu loh. Medin. Agak alas nonton berhenti 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 gimana. Untung. Untung saya juga ini. Tapi ini lebih beruntung lagi. Ibu Susi. Ini perjuangannya luar biasa loh. Karena. Kalau ceritanya kayak gini tuh. Wah saya gak ngebayangin posisinya dulu. Gimana gitu kan ya. Betul. Apalagi. Bersyukur karena sudah terdeteksi. Dari awal. Dan. Segera dibawa ke Muardi. Sehingga. Bertemu dengan tim yang luar biasa. Ini tentu saja dikerjakan. Bersama ya dok ya. Oleh tim. Tentu saja dikerjakan. Tentu saja dikerjakan. Tentu saja dikerjakan. Terima kasih.